Bu Luluk, ini kita kembali lagi ke Jawa Timur area. Ini para serikandi-serikandi yang tadi kita udah tahu kabarnya. Kali ini Bu Luluk belum, langsung aja kita sapa. Kak Enggran, selamat pagi. Masa Enggran, monggu loh sekarang. Udah berapa Bu Luluk, silahkan Masa Enggran. Saya sekarang sudah bersama Bu Luluk, talon gubernur jatim nomor urut 1. Beliau direncanakan akan mencoblos di TPS 03, Desa Brodot, Kecamatan Banda Ketumbung. Nah, karena beliau ini masuknya di daftar pemilih khusus, sehingga diberi waktu untuk mencoblos nanti setelah warga yang terdaftar di DPT, selesai mungkin akan kata-kata, antara jam 12 sampai jam 12. Jam 12. Mulai jam 12. Baik, sekarang kita akan berbincang, berbincang, dengan talon gubernur jatim nomor 21, Bu Luluk. Ibu, dari jam berapa Ibu dijombang tadi? Oh, sudah dari kemarin-kemarin dijombang. Jadi begitu masuk hari tenang, saya udah dijombang. Paling sesekali aja keluar karena sempat dapat di DPP-PKB. Jadi kemarin saya di Jakarta, tapi juga balik langsung ya, karena ada konsolidasi terakhir. Kita juga menyampaikan beberapa perkembangan yang terakhir, kondisi di Jawa Timur. Habis itu saya udah pulang dan balik lagi. Kita coba untuk persiapan menggunakan hatinya begitu ya. Ya, tapi tetap sempat sih Zihara ke Kei Asyari itu kan, ayahnya Kei Asyari, kemudian ke beberapa Kiai yang memang meminta saya untuk jadim di Kabupaten Jomak. Lalu di rumah itu juga biasa, ngumpul-ngumpul, makan-makan. Semua itu kita open house gitu loh. Jadi open house. Kalau konteksnya kampanye kan nggak boleh, tapi itu namanya kita open house. Jadi semua datang, bisa apa-apa, segala macam. Saya tidur aja juga mereka masih janggungan. Jadi bener-bener memang saya yang menyiapkan dirilah untuk menggunakan hati. Pilih di tempat di mana saya menyiapkan. Ibu, selama ini pandangan pembahasinya di Jakarta. Di Jakarta. Bisa diceritakan sih, Ibu. Bagaimana penerbit yang memilih untuk nyongkos di Jawa Timur. Di sini ya. Wah ini nih. Ya gimana nggak boleh di sini. Pertama, saya ini sedang berjuang di Jawa Timur untuk bisa mendapatkan kepercayaan Rakyat Jawa Timur. Untuk memilih saya, masa kemudian saya sendiri saja tidak akan. Jadi boleh aja kan bahwa saya itu tetap misalnya di Jakarta dan mencoba di sana. Tetapi saya memilih untuk kembali ke kampung halaman. Dan saya bener-bener punya KTP. Mana KTP, Bu ya? Sehingga kemudian saya akan memiliki suara nanti di sana. Ini menjadi satu bukti ya bahwa saya itu ya memang berlahir dan berhubung-hubung ada di desa ini. Ini nggak berubah ya. Ini adalah alamat saya. Tapi ini kakaknya ikut bule saya karena ibu saya sudah lemah rumah. Jadi mencari kakak ibu. Padahal di pemilu 2019 itu saya masih punya hak pilih di sini. Dan di TWS-nya di 02 tadi di rumah Pak Jari. Aku masih ingat banget karena aku nyoblosnya di Singaricip. Ikut dusun telik ya, Bu? Itu tempat aku itu lahir itu. Ya itu hal terbaik, terindah lah untuk bisa nyoblos lagi di sini. Ketemu lagi dengan teman-teman semua. Jadi di sini itu suasananya itu udah kayak sebalur lagi wongi dewe gitu loh. Jadi udah nggak semata-mata kayak pelku. Terus kemudian tegang-tekan. Enggak sih. Mana yang saya tadi pilih. Tapi kabarnya sempat jarah-jarah juga di desa berodot ini. Yang pertama ke ibu. Jadi saya ziarah ke ibu. Dia itu adalah guru saya yang sejantik. Dalam pengertian apapun. Baik itu memang guru kehidupan dan guru politik. Karena dia itu yang membawa saya, ngajak saya di tahun 70-an. Itu ketika berarti menjadi jurkam. Pada waktu itu kan hanya ada tiga partai politik ya. Dan itu menjadi jurkam partai gotar di tingkatan Provinsi Jawa Timur. Dan saya itu benar-benar diajak untuk mendampingin beliau karena ibu baru aja janda ya di tinggal armakum ke bapak saya. Jadi baru satu tahun menggada dan kemudian ada pengurus itu ibu. Nah makanya itu kan menjadi pengalaman politik pertama bagi saya. Bagaimana pandemik kampanye itu dilakukan. Bagaimana hidup-hidupnya suasananya dan apa yang benar disampaikan oleh ibu. Terutama sekali perempuan. Karena beliau itu kan di guru perempuan dan kemudian ada di politik yang wah itu riuh rendah di tahun 77 itu kan. Keras-kerasnya kehidupan politik zaman itu ya setelah era multi partai gitu. Dan saya minta resunya ibu itu. Kemudian juga bapak saya. Juga nenek saya, kakek saya dari pihak ibu saya karena makannya di sini. Lalu ziarah ke bagian korek-korekan itu adalah waliullah yang memang membabar desa ini dan tulang yang merawat menjaga itu adalah keluarga kami ya. Jadi itu udah kayak rumah juga sih buat saya. Jadi setiap kali aku pulang ke sini selalu ke ziarah, ke makam plus ke bagian korekan. Kayak lapor aja gitu ya tadi. Sebetulnya, inti Allah mohon berbanyak karena sedang menjual. Ya gitu aja. Terus rencana nanti nyablas kan jam 12 bu sama apa aja nanti. Ya kalau nyablas ini sama suami, beliau itu kan aku gimana dia ikut kemana. Tapi mereka semua udah pada nyoblas. Keluar, karena kan yang nyablas akhir kan kayak saya emang khusus ya. Ya karena memang saya spesial jadinya. Suaranya juga khusus setiap 12 nanti gitu. Rencana bu, setelah menggunakan hak pilih sama bapak nanti, rencana dia tanya apa? Apakah mantau pikon atau sebagainya? Yang pasti makan-makan. Jadi nanti lagi kayak sebelumnya kita buka lagi tuh makan-makan di rumah poisi apa aja lah ya mau datang ya udah makan-makan. Kan kayak gitu dan saya tuh tidak mantap pikon ya itu biar tugasnya partai aja dari mantap pikon. Sudah ada tugasnya. Tapi saya sedang berpikir gak tau nanti sore atau apa mau nengok konakan saya. Kayaknya beliau sedang baby blues ya. Jadi habis melahirkan. Kenapa saya beberapa kali melihat isu yang terkait dengan perempuan itu ya karena Apa namanya, tak tahu betul situasi yang dihadapi oleh para perempuan. Ketika pasang-pahirkan itu gak semuanya dalam kondisi BPA gitu. Untuk makan-makan nanti rencana dimana bu? Nah di rumah aja, di rumah ibu-ibu itu. Yang di Sundeli itu? Ayo gabung aja. Tadi kan Sarawannya bareng ya temen-temen ya. Sarawannya itu biasa tabel. Harus ada tabel lagi, ada TV. Biasanya itu juga harus ada terong, itu pajaknya. Tadi gak ada. Tapi tadi itu ada sayur wadah. Kayak gitu ya, biasa aja. Tapi itu makanan sehari-hari. Cuman memang seneng aja ya. Rame-rame. Ini kita nikmatin menjadi ruang silaturahinan. Jadi suasana itu kayak silaturahin. Kayak lebaran bahkan ketika saya kunjung ke beberapa DPS dan ke desa yang lain itu. Jadi semua itu kayak semarak gitu ya. Kayak lebaran. Bener-bener kayak lebaran. Karena ada yang sudah lama gak liat saya. Ada yang setahun terakhir, ada yang dua tahun, ada yang lebih dari itu gak liat saya. Tapi rata-rata memantau aktivitas saya di televisi itu luar biasa. Sub indo by broth3rmax